Hai di video penjelasan kali ini yaitu membahas tentang elemen input yang ada pada platform rupa color date on email file number dan yang lainnya lebih tampilannya seperti ini untuk di form pendaftaran siswa selamat berjumpa kembali di channelnya lihat video untuk pembahasan materi pembelajaran HTML di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tek form dengan elemennya yaitu sebuah form input dengan hasil kurang lebih adalah seperti ini nah saya akan lanjutkan kembali masih tentang yang namanya tek form dengan elemen input yang lain yang saya bahas yang pertama ada yang disebut dengan elemen input color yaitu digunakan untuk field input yang berisi tentang pemilihan warna Oke saya langsung saja ke script kodenya baik disini saya sudah masukkan kode programnya yaitu pertama untuk labelnya adalah warna pilih warna kesukaan dan juga ada sebuah sebuah tag input dengan elemen type nya adalah elemen type attribute nya adalah color nah disini nanti dengan hasil kurang lebih adalah kita lihat di browser nah ini akan ada sebuah input and fill input and fill untuk memilih warna ini untuk memilih warna dan ini juga didukung tergantung daripada browser yang digunakan atau apakah sudah mensupport untuk elemen input HTML5 ini ataukah belum misal contoh warna merah nah maka nanti yang akan dikirimkan ketika di klik simpan itu adalah berupa kita akan lihat disini nah jadi nanti ketika dipilih itu akan mengirimkan kode warna sesuai dengan pilihan warna yaitu warna merah lalu yang selanjutnya ada juga untuk tag form input yaitu dengan elemen inputnya type nya adalah dead oke disini sudah masukkan kode programnya yaitu elemen input sorry tag input dengan elemen type nya adalah dead oke nah ini akan menghasilkan ataupun digunakan untuk sebuah file input yang harus berisi tanggal dan akan mempermudah user berinteraksi ketika memasukkan sebuah tanggal ini juga sama elemen input untuk HTML5 itu tergantung daripada browser yang digunakan apakah sudah support atau belum oke hasilnya adalah kurang lebih seperti ini nantinya ketika kita klik di bagian sininya maka akan muncul seperti kalender sehingga mempermudah user dalam menentukan ataupun memilih tanggalnya dan ketika dikirim tidak dikirim maka dia akan mengirim dengan format tahun bulan yaitu dengan format tahun bulan dan juga tanggal lalu untuk tag form dengan elemen input yaitu berupa dead itu juga kita bisa membatasinya yaitu membatasi tahun daripada data tersebut misalnya maksimalnya itu ketika dipilih itu nggak bisa melampaui daripada 2020 ataupun minimalnya harus di tahun misalnya adalah 1980 itu bisa kita gunakan dengan menambahkan atribut atribut atributnya adalah date max dan juga date min oke contoh disini untuk tanggal lahir saya akan coba masukkan yaitu dengan tambahan atributnya disini adalah maxnya yaitu tahun 2030 2021 seperti ini oke kita akan lihat hasilnya ketika kita pilih di tahun 2021 2021 sampai Desember 2021 baik untuk yang selanjutnya tentang type form masih tentang elemen input yaitu ada yang disebut dengan elemen input dengan type nya adalah email jadi elemen input ini dengan type nya email itu digunakan untuk file input yang harus berisi tentang email jadi sudah ada notification validasi nya bahwa yang dimasukkan ke sini itu harus berupa email nah coba disini nah misal saya masukkan emailnya seperti ini kalau saya masukkan seperti ini tanpa menggunakan atribut belakangnya ataupun elemen belakangnya yaitu email yang ada add nya maka dia tidak akan mengirimkan nilai ataupun data yang ada pada form tersebut jadi harus add misalnya sesuai dengan format daripada email itu sendiri seperti ini nah maka yang akan dikirimkan pun datanya yaitu berupa alamat email itu sendiri yang selanjutnya tentang type form dengan elemen input nya ada yang disebut dengan input type nya adalah file nah disini digunakan untuk mengupload ataupun mengunggah satu file tapi dengan nanti ada sebuah tombol yaitu rupa browse yang digunakan untuk mengupload file ataupun gambar contoh disini saya buatkan misalnya unggah foto KTP input type nya file id nya KTP namenya KTP seperti ini kita simpan kita coba jalankan nah ini unggah foto KTP maka akan ada sebuah button untuk memilih file yang akan kita unggah contoh misalnya disini saya pilih yang ini open nah maka dia di dalam sebuah form itu akan ada nama file yang akan dimunculkan ketika kita kirim maka yang akan dikirim adalah alat berupa nama dari pada file tersebut oke selanjutnya tentang type form dengan input type nya ada lagi masih tentang tanggal nah kalau disini ada juga sebuah type form dengan input type nya adalah bulan jadi disini ini itu memungkinkan sebuah user ataupun memungkinkan user untuk memilih bulan dan juga tahun jadi kalau tadi date itu dari tanggal bulan dan juga tahun lalu ada lagi date time lokal digunakan untuk bulan tanggal dan juga tahun lokal nah disini ada input type nya adalah month yaitu bulan jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ini kita tetap akan ditampilkan di browser nya itu berupa kalender tapi ketika dipilih seperti ini maka yang dimunculkan dan juga dikirim itu hanya berupa bulan dan juga tahun oke kita contoh yang ini bulan kelulusan kita simpan kita lihat yang akan dikirimkannya nah ini hanya berupa tahun dan juga bulan seperti itu jadi kita bisa menentukan nanti input type nya elemen type nya itu mau yang date ataukah mau yang tergantung daripada form yang nanti akan kita buat lalu ada lagi yaitu nomor jenis inputan yaitu type form input dengan type nya adalah number jadi disini untuk mendefinisikan sebuah number untuk sebuah field input jadi akan berupa sebuah quantity jadi kita dapat menetapkan sebuah quantity misalnya number nya 1 sampai dengan berapa 10 seperti itu nah untuk take form yang ini untuk dikasih yang ini saya coba buatkan itu untuk sebuah pilihan sekolahnya keberapa ke 1 ke 2 ke 3 ataukah ini pilihan sekolah yang ke 5 misalnya seperti itu nah untuk atributnya itu kita bisa menentukan nilai daripada minimalnya misalnya minimal sama dengan 1 dan juga nilai maksimalnya misalnya maksimalnya adalah ini 10 nah maka nanti di suatu form akan menunjukkan ini pilihan berupa numeric dari 1 sampai dengan 10 seperti ini gitu dan juga ketika nantinya dikirimkan yang dikirimkannya itu ya berupa pilihannya contoh tadi pilihannya ke 1 nah berarti yang dikirimkan itu bisa kita lihat disini pilihan sama dengan 1 untuk value nya seperti itu dan juga untuk di quantity number ini kita juga bisa menentukan step dari lonjakan angka yang kita buat di input number contoh saya ubah ini dari 1 sampai dengan 100 dengan menambahkan atributnya yaitu stepnya lompatannya adalah misalnya 10 seperti ini saya simpan saya reload seperti ini maka ini dari mulai 1 11 21 31 41 ataupun bisa kita setting untuk value awalnya misalnya adalah 10 seperti ini kita bisa lihat ini awal dari 10 11 21 ini berarti saya kasih angka 0 seperti ini seperti ini 10 20 30 40 50 dan seterusnya untuk lompatan number yang dipilih itu untuk transform input dengan type nya adalah number yang selanjutnya masih tentang input yang berupa number tapi kali ini yaitu berupa range daripada number itu sendiri jadi contoh nantinya itu akan ada sebuah full range seperti ini bisa diatur nah ini saya setting misalnya adalah seberapa sering menggunakan komputer dalam satu minggu nah input type nya adalah range seperti ini lalu kita setting untuk atribut minimum nya maksimum nya misalnya adalah 10 seperti ini seperti ini ketika kita simpan nanti ini bisa nanti dikombine dengan menggunakan javascript untuk menampilkan fold nya fold rank nya nah ini bisa kita pilih ini kan 1 sampai dengan 10 misalnya saya pilih nah ketika nanti dikirimkan disimpan itu yang dikirimkan adalah berupa range number yang terdipilih gitu untuk type form dengan input type nya adalah range baik yang selanjutnya lagi ada yang disebut dengan input type nya adalah search nah ini digunakan untuk membuat sebuah input ya berupa yaitu search input seperti ini tapi terkadang kita membuatnya hanya dengan menggunakan input type nya text padahal geoternal 5 sudah ada input type nya adalah search jadi akan sedikit berbeda disini ketika kita masukkan data disini nah ini berupa sebuah inputan search ini pun sama cara kerjanya hampir seperti inputan type nya text baik untuk yang selanjutnya yang tidak kalah penting juga yaitu inputan type telepon ataupun digunakan untuk memasukkan inputan berupa nomor telepon jadi kalau tadi ada yang berupa email seperti ini nah ada juga di HTML5 yaitu dengan element type nya adalah telepon seperti ini kurang lebih ketika penampilan di hasilnya pun itu serupa dengan text tapi kita harus menambahkan atribut agar ketika nanti user memasukkan nomor telepon itu menyesuaikan dengan format yang kita buat jadi ada atributnya lagi contoh misalnya untuk memberikan instruksi sesuai dengan contoh kita menggunakan atributnya yaitu placeholder misal untuk nomor di kita indonesia adalah seperti ini kita terdiri dari 12 digit nomor nah berarti ini kita kasihkan instruksi bahwa nomornya harus seperti ini lalu untuk validasi nya kita tambahkan yaitu yang disebut dengan atributnya pattern nah pattern nya dimulai dari angka yang boleh masuk yaitu 0 sampai dengan angka 9 untuk digit yang pertama dengan jumlah maksimal digit nya adalah 3 lalu ada juga tanda strip yang harus dimasukkan kalau misalnya menggunakan tanda strip lalu masukkan lagi ini saya hampir sama 3 3 3 format nya saya copy ini 1 2 3 4 nah seperti ini kita simpan kita lihat hasilnya oke ketika kita masukkan misalnya nomornya seperti ini maka akan ada infruksi untuk memasukkan nomor telepon sesuai dengan format yang diinginkan adalah seperti ini oke kita masukkan nah kalau sudah seperti ini misalnya kita simpan kita simpan ada yang 1 2 3 oke kita cek ada kesalahan 8 oh iya formatnya 1 2 3 ini juga sama 3 2 oh ada kelebihan kita di copy paste oke kita coba masukkan lagi di paste kembali ya kita simpan oke baik sampai sini dulu untuk penjelasan tentang elemen pada tag form input untuk lebih detailnya bisa teman-teman mengunjungi w3 school HTML form input type kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih